Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan 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 Peringatan kepada kita Ketika mengundang Ketika membuat Walimah Pernikahan atau yang lainnya Hendaklah tetap ada Dan tetap menjaga Kesederhanaan Karena kesederhanaan itu Merupakan ajaran Islam Tuntunan Islam Kesederhanaan bukan saja Bagi mereka yang hidupnya Memang susah atau sederhana Tidak Meskipun seorang kaya Dan dia serba Cukup Dalam kehidupannya Tetap dituntut Untuk hidup Sederhana Dan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW Beliau diantara doa Yang beliau ajarkan kepada kita Ya Ya Allah Aku mohon pada engkau Pola hidup sederhana Baik ketika aku dalam keadaan faqar Miskin Ataupun dalam keadaan cukup Oleh karena itu Ini yang harus ditanamkan oleh kaum muslimin Poajaran agama mereka Mengajarkan Pola hidup sederhana Tidak berlebihan Apalagi tabdir Apalagi mengambur-amburkan harta Kita melihat Rasulullah SAW dan keluarganya Padahal beliau adalah orang yang Apabila mau Untuk hidup bermewah-mewah Beliau mampu Beliau seorang pemimpin Ya Dan diberikan kepada beliau Harta rampasan Rampasan perang Dihalalkan oleh Allah kepada Beliau dan umatnya Namun Nabi SAW Tetap memilih Hidup Atau pola hidup Sederhana Maka kesederhanaan adalah Salah satu dari Tuntunan Islam Ya Salah satu dari Ajaran Allah Dan ajaran Rasulnya Nabi kita Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Dari apa yang disebutkan oleh Umul mu'minin Aisyah Radiyallahu anha Bahwa mereka keluarga Nabi SAW Tidak pernah kenyang Selama dua hari Dari roti yang terbuat Dari gandum Gandum yang halus Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW Dan keluarga beliau Mereka Berpaling dari dunia ini Artinya dari pola hidup Bermewah-mewah Karena mereka Seperti mana saya katakan tadi Betul-betul mengetahui Hakikat dunia ini Dan seyugianya Kaum mu'minin Ya Kaum beriman Juga demikian Pola hidupnya Karena yang mengetahui Hakikat kehidupan ini Hanyalah orang-orang yang beriman Bahwa dunia ini sementara Dunia ini hanya sekejap Setelah itu manusia akan tinggalkan dunia ini Dan berbagai kemawahan yang dimilikinya Jabatan yang di Yang di Jabatnya Kekayaan yang dimilikinya Semua akan ditinggalkan Yang di bawahnya Imannya Dan amal solehnya Oleh karena itu Janganlah kita tergiur dengan dunia Pakailah Ambillah dari dunia ini Jadi apa yang Allah berikan pada kita Secukupnya Tidak berlebihan Ya Karena dunia bukan Tujuan hidup Seorang mu'min Kemudian juga hadis ini Menjelaskan kepada kita Bolehnya seorang Ya Untuk memilih pola hidup sederhana Zuhud Ya Walaupun dia sebetulnya mampu Untuk Memilih yang Lebih Mewah Yang lebih Baik Tetapi dia Dalam kehidupannya Meskipun dia kaya Meskipun dia cukup Tetapi dia memilih Pola kehidupan yang Zuhud Ya Maka ini yang terpuji Inilah pola hidup yang Terpuji Selama Tidak merusak Tuntunan dan ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Seorang ketika makan Hendaklah Makan sewajarnya Tidak berlebihan Ya Sehingga disebutkan disini Masyabi'ah A'lu Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bahwa mereka keluarga Nabi alaihi wa sallam Tidak pernah makan sampai kenyang Dari roti gandum Dari gandum yang halus Ini menunjukkan bahwa seorang Ketika makan Makan dengan yang sewajarnya Tidak berlebihan Sampai kenyang Dan berlebihan Dan ini yang dilarang dalam agama kita Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman Kulu Wasyurabu Walatusrifu Makanlah Minumlah Dan janganlah kalian Berlebihan Jadi kita dilarang Makan secara berlebihan Makan sewajarnya Kalau bisa sebelum kenyang Seorang telah berhenti dari makannya Ini akan lebih sehat bagi fisiknya Sehat bagi pikirannya Sehat bagi hatinya Ketika dia tidak mementingkan perutnya Dia makan sewajarnya Sebelum kenyang dia berhenti Insya Allah akan sehat lahir dan Dan mati Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahni wa rahimahullah Ada sebuah perkataan Yang disampaikan oleh imam Atau diriwayatkan Dari imam As-Syafi'i Rahimahullah ta'ala Boleh mengingatkan kepada kita Tentang Makan yang berlebihan Sampai kenyang Kata beliau Al-Bitnatu 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 Itu menjadi kenyataan Seorang kalau makan berlebihan Yang dia tidak berfikir sesuatu Yang dipikirkan hanya perutnya Hanya kenyangnya Sehingga kadang-kadang Melemahkan Cara berfikirnya Melemahkan kemampuan berfikirnya Karena otaknya hanya mengingatakan Isi perutnya Ya Oleh karena itu Marilah kita Berpola hidup yang sehat Yang sudah diajarkan oleh Islam Kepada kita Terutama yang dicontohkan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kita tidak dilarang makan Selama makanan itu halal Tidak dilarang minum Selama minuman itu halal Ya Tapi kita dilarang berlebihan Dalam makan dan Dan minum Karena ini dampaknya banyak Dampaknya Akibatnya Banyak Kemudian ada hadis yang berikutnya Kata al-imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala Wa'an urwata An Aisyah Radiyallahu Anha Qolat Dari urwa Ibn Zubair Dari umul mu'minin Aisyah Radiyallahu Anha Beliau berkata An-Naha kanat ta'qul Bahwasanya Aisyah Da'ulu mengatakan Wallahi Ya Abna Akhti Abiyati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Naurun Qultu Kata Uruwa Ibn Zubair Radiyallahu Anha Radiyallahu Anha Qultu Ya khalah Ya khalatu فَمَا كَانَ Dikulakan oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Hadis ini dari urwa Ibn Zubair Beliau adalah keponakan Dari Aisyah Radiyallahu Anha Kata Aisyah Radiyallahu Anha Menceritakan kepada Urwa Wallahi Demi Allah Demi Allah Demi Allah Demi Allah Wahai Anak Saudariku Ya Kami dahulu Di zaman Nabi Alaihi Wasallam Kami melihat Hilal Artinya datangnya Awal bulan Sumbhal hilal Kemudian awal bulan Yang berikutnya Sumbhal hilal Kemudian bulan Yang berikutnya Thalatha ahillah Tiga kali munculnya hilal Ya Fi syahra ini Dalam waktu dua bulan Wama uqida Fi abiyati rasulillah Sallallahu assalam Narun Sementara Tidak pernah dinyalakan api Di rumah Rumah Rasulullah Sallallahu assalam Selama dua bulan Subhanallah Selama dua bulan Tiga kali hilal Ya Sampai muncul hilal Yang ketiga Jadi selama dua bulan itu Tidak pernah Rumah Istri Istri Nabi Sallallahu assalam Dinyalakan api Untuk masak Kultu Kata Uruwah Ibnu Zubair Kata beliau Ya kualah Wahai bibiku Fama kanayu isyukum Bagaimana kalian Bisa hidup Apa yang menghidupi kalian Jadi kalau tidak pernah masak Ya Kualah Maka dijawab oleh Umul mu'minin Aisyah radiyallahu anha Al aswadan Yaitu At tamar wal ma' Kami hidup dengan Dua benda yang hitam Artinya dua Makanan Yaitu At tamar At tamar Horma Walma Dan air Itu makanan mereka Yang menghidupi mereka Tidak ada roti Gandum Dan yang lainnya Selama dua bulan Jadi Demikian sederhananya Sederhananya kehidupan Rasulullah Sallam Dan keluarga beliau Kemudian kata Aisyah radiyallahu anha Hanya saja Kata beliau Ada Beberapa tetangga Rasulullah Sallallahu anha Dari kaum ansur Dari orang-orang Madinah Atau penduduk Madinah Asli Mereka mempunyai Kambing Yang ada susunya Kambing atau ontah Kambing bisa ontah Yang menghasilkan susu Yang mana dahulu mereka Mengirim Kepada Nabi Sallallahu anha Yaitu Susu dari Ontah Atau dari Kambing Piharaan mereka Fayaskina Maka kami pun diberi Minum dari susu itu oleh Nabi Sallallahu anha Ini juga Menjelaskan kepada kita Tentang pola hidup Rasulullah Sallallahu anha Yang demikian Sederhananya Kehidupan yang susah Kehidupan yang sulit Di zaman itu Aisyah menceritakan Bagaimana kehidupan mereka Padahal Nabi Sallallahu anha Orang termulia Hamba Allah Yang paling dicintai Oleh Allah Ta'ala Meskipun demikian Allah menguji mereka Dan mereka menerima Ujian itu Ya Makan seadanya Dari makanan pokok Yang ada di negeri Atau di kota Madinah Pada saat itu Itu kurma Dan ini menunjukkan Hasiat kurma itu Dia memiliki Hasiat Dalam tubuh ini Kau muslimin Dan kau muslimat Rahimani Rahimah Mahmullah Apa sih yang diambil Dari Hadis ini Hadis ini Menjelaskan kepada kita Bolehnya Seseorang Menceritakan Tentang keadaan rumahnya Selama Hal tersebut Dapat memberikan Pelajaran Kepada yang Mendengarkannya Jadi seorang Boleh menceritakan Kehidupannya Ekonominya Kesederhanaannya Dia ceritakan Pada orang lain Ini tidak mengapa Selama itu bukan untuk Ria Atau untuk Tujuan tertentu Untuk meminta-minta Dari manusia Ketika dia menceritakan Kemiskinannya Tidak Dia menceritakan Kesederhanaannya Agar orang lain Bisa mengambil pelajaran Agar orang lain Bisa mensyukuri Nikmat Allah Apabila kita bandingkan Ya Dengan kehidupan kita Di zaman ini Dibandingkan dengan Apa yang diceritakan Oleh umul-muminin Aisyah Radiyallahu anha Kita ini Subhanallah Alangkah banyaknya Nikmat itu Ya Semiskin-miskinnya Orang di zaman kita ini Toh masih makan Nasi Masih makan yang berarti Baginya Ya Maka dan demikian Tadkala seorang Mengetahui keadaan Orang lain Ya Kesusahannya Kesempitan hidup mereka Maka dia akan Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dan apa yang diceritakan Oleh Aisyah Umul-muminin Radiyallahu anha Ini merupakan Ini merupakan Kisah tentang rumah tangga Nabi Sallallahu wa ta'ala Manusia yang termulia Yang telah dijamin surga Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Imamul anbiya Imamnya para nabi Para rasul Ya Demikian keadaan hidup beliau Dua bulan Tidak masak Mereka tidak pernah mengeluh Tidak pernah mengadu Kecuali pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian juga Hadis ini menjelaskan Kepada kita Bolehnya seorang bertanya Tentang kehidupan orang lain Juga untuk mengambil Pelajaran Menjadikan contoh Dalam kehidupannya Karena biasa yang diambil yang terbaik Jadi keadaan seseorang Bagaimana ketakwaan suatu keluarga Kesederhanaan mereka Ibadah mereka Ya Tidak mengapa seorang bertanya Kepada orang lain Yang dilihatnya orang ini Kok begini Aku ingin tahu Apa sih yang dilakukannya Bagaimana sih keadaan keluarganya Untuk mengambil pelajaran Untuk beriktida Menjadikan contoh teladan Ini tidak mengapa Sebagaimana Urwah Ibn Zubair R.A Bertanya kepada Bibiknya Yaitu Aisyah Umul mu'minin R.A Kemudian Hadis ini juga menjelaskan kepada kita Tentang kehidupan bertetangga Yang telah diatur oleh Islam Tetangga harus berbuat baik kepada Tetangganya yang lain Memperhatikan keadaan mereka Kita melihat dalam hadis ini Bagaimana orang-orang ansar Yang mereka menolong Allah dan Rasulnya Di kota Madinah Mereka memperhatikan keadaan Nabi A.S Mereka memberikan kepada beliau Susu Yang dengannya Beliau berikan kepada Keluarga beliau Maka dari itu seorang tetangga Tidak boleh Dia tidak tahu keadaan tetangganya Dalam arti Kehidupannya Kadang-kadang tetangga itu kenyang Sementara di samping rumahnya itu Lapar Islam tidak mengajarkan demikian Islam menyuruh kepada kita Dan memerintahkan kita Untuk memperhatikan keadaan tetangga Apakah mereka ada makanan Atau tidak Kadang-kadang mereka tidak mau meminta-minta Karena mereka menjaga Kehormatan diri mereka Padahal kehidupannya susah Kehidupannya sulit Nah disini kewajiban tetangga Untuk Ta'ahud Selalu mencermati Selalu memperhatikan Keadaan tetangganya Sehingga dia bisa menyalurkan Apa yang bisa disalurkan kepada mereka Kemudian juga Hadis ini menjelaskan kepada kita Tentang Salah satu dari amal yang mulia Yaitu memberikan pekerjaan pada seorang Disini disebut Maniha Atau Manaih Apa sih Manaih itu Manaih itu adalah Sekor kambing Atau sekor onta Yang dia itu Memiliki susu Kemudian Dia diberikan kepada seorang Disuruh gunakan Ambil dari susunya Ya Nanti kalau sudah habis masa Susuannya Dikembalikan ke Kepemiliknya Ya Jadi dalam rangka membantu mereka Ini namanya Maniha tul anzi Salah satu diantara Amal-amal yang mulia Nah sama halnya Kalau keadaan sekarang ini Seorang Memberikan pekerjaan Pada orang lain Agar dia bisa mencari kehidupan Ada seorang Misalnya Dia yang tidak punya kerjaan Tapi dia punya keahlian Bisa menjahit Ya Kita membeli Mesin jahit Kemudian Berikan kepadanya Untuk kehidupannya Fadilahnya besar Fadilahnya besar Jadi memberikan pekerjaan Kepada orang Orang lain Untuk kehidupan mereka Ya Atau meminjamkan Sepeda montor Misalnya Untuk orang itu Menggunakan sebagai Grab Misalnya Atau gojek Atau yang lainnya Kemudian Ya Suatu saat tertentu Dikembalikan Yang penting Dia punya kerjaan Nah ini Di antara amalan-amalan Yang mulia Yang termasuk bagian Dari berbagi kepada Sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Daripada mereka Meminta-minta Menengadahkan tangan Kepada manusia Ya Alangkah baiknya Kita memberikan Pekerjaan pada mereka Ya Sehingga mereka menjadi Orang yang mulia Tidak terhina oleh Perbuatan Meminta-minta Nah ini di antara Amal yang mulia Amal yang dicintai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Salah satu penyebab Masuk surga Yaitu orang memberikan Pekerjaan pada orang lain Dan dia memberikan Pekerjaan karena Allah Dia tidak mengharapkan Keuntungan dari apa Yang dia berikan Kepada orang itu Untuk Bekerja Semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian juga Hadis ini menjelaskan Kepada kita Tentang Kewajiban Murid Terhadap gurunya Yang seyogianya Dia lakukan Dia memperhatikan Mencermati Keadaan gurunya Keadaan orang yang alim Bagaimana kehidupan mereka Agar mereka diperhatikan Karena orang berilmu Orang yang alim Dia sibuk dengan ilmunya Atau mengajarkan ilmunya Sehingga Terkadang tidak punya Waktu untuk mencari Nafkah Maka disini Merupakan Keharusan Bagi Orang-orang yang Belajar padanya Untuk memperhatikan Kehidupannya Ya Karena ilmu Tidak bisa dibayar Dengan duit Ilmu adalah Sesuatu yang mahal Apalagi hidayah Ilmu berupa Petunjuk Yang mengajarkan manusia Kepada jalan yang lurus Kepada jalan yang benar Mengikuti tuntunan Allah Dan Rasulnya Ini satu hal yang mahal Dan bisa dinilai Dengan Dan duit Ya Nah disini pentingnya Ada Semacam Yayasan Yang menangani Masalah ini Misalnya Memperhatikan masalah Para da'i Para muhalik Bagaimana keadaan mereka Kehidupan mereka Supaya Da'uah berkesinambungan Ya meskipun Tidak boleh seorang da'i Mengharapkan demikian Dia beramal Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan mengharapkan Itu semuanya Tapi nanya ada Orang-orang Memperhatikan keadaan mereka Sehingga dengan demikian Akan Berimbang Dalam arti Konsentrasi mereka Para da'i Yang mengajak Pada Allah ta'ala Yang mengajarkan ilmu Benar-benar Terfokuskan pada Da'uah Ya Karena bagaimanapun Hidup ini Memerlukan makanan Memerlukan minuman Tetapi Meminta-minta Tidak dibenarkan Jangan sampai Seorang da'i Seorang mubalik Apalagi da'i Mengajak kepada Tauhid Mengajak kepada Sunnah Nabi S.A.W Kemudian Menengadakan Tangan Meminta-minta Pada manusia Tidak Mintalah Kepada Allah Azza wa Jalla Allah yang Maha kaya Allah maha mendengar Ya Kalau kita Bertawakal pada Allah Memohon pada Allah Bergantung pada Allah Allah akan Memberikan pada kita Setelah-telah Kita bergantung Pada manusia Berharap pada manusia Disitulah Kita kan Terhina Ya Jadi Allah Mencukupi Hamba-hambanya Kita harus Selalu demikian Kita tenamkan Dalam diri kita Ya Jangan Meminta-minta Kepada manusia Manusia itu Faqir Yang kaya itu Allah S.W.T Mintalah pada Allah Pintu-pintu Rezeki itu Banyak Ya Allah dengan caranya Memberikan pada Seorang hamba Apalagi Membela agamanya Yang menolong agamanya Pasti Akan diberikan oleh Allah S.W.T Maka luruskan niat Tegakkanlah Da'wah dengan baik Ya Mempunyai Kemampuan Meningkatkan kemampuan Ya Meningkatkan kehilasan Pada Allah S.W.T Maka Allah akan Bukakan pintu-pintunya Rezeki-rezeki yang demikian Banyaknya Akan dibukakan oleh Allah S.W.T Maka jangan khawatir Seorang Muslim Apalagi seorang da'i Seorang mubalik Jangan khawatir dengan Rezeki Pasti Allah akan memberikannya Dan juga jangan Meminta-minta pada manusia Mintalah pada Allah S.W.T Ya Minta kepada Allah S.W.T Kemudian Nah disini menjelaskan kepada kita Ketika Aisyah R.A Mengatakan Bahwa Nabi S.W.T Memiliki tetangga Yang memberikan minum kepada Atau memberikan susu kepada Beliau S.W.T Kemudian beliau Memberikan kepada kami Ini menunjukkan perhatian Seorang suami Perhatian seorang Pendanggung jawab Dalam rumah tangga Terhadap keluarganya Istrinya Anak-anaknya Atau budaknya Kalau ada budak di saat itu Karena ini menjadi Tahun jawab Orang yang Menjadi kepala Rumah tangga Kemudian Hadis yang berikutnya Riwayat Imam Al-Bukhari Di dalam Suha'inya Dari Abu Sa'id Al-Makburi Beliau Mendengar Dari Atau menyaksikan Abu Hurairah R.A Seorang sahabat yang mulia Di antara sahabat-sahabat Nabi S.W.T Pernah suatu ketika Abu Hurairah R.A Melewati satu Sekelompok orang Ya Baina aidihim Syatun masliah Yang di depan mereka itu ada Kambing yang Dipanggang Ya Kambing Panggang Zaman sekarang mungkin Semacam Kambing guling Ya Di depan mereka ada Kambing yang dipanggang Fada'ahu Dan mereka melihat Abu Hurairah R.A Ketika itu melewati Mereka memanggilnya Hari ini sahabat Nabi S.W.T R.A Mereka memanggil beliau Mereka memanggil beliau Untuk makan bersama mereka Ya Fada'ahu Faba'ani akula Maka beliau enggan memakannya Beliau tidak mau makan dari Kambing yang Kambing panggang itu Dan beliau mengatakan Yang di Abu Hurairah R.A Mengatakan Kharaja Rasulullah S.W.T Aminah dunia Rasulullah S.W.T Meninggalkan dunia ini Walam yashba' Min khubzi syair Sementara Beliau tidak pernah Kenyang Dari Roti Kandung Ini menunjukkan Kesederhanaan Nabi S.W.T Dalam kehidupan beliau S.W.T Abu Hurairah Tetap mengenang Bagaimana kehidupan Nabi S.W.T Beliau selama hidupnya Tidak pernah makan Yang lezat seperti ini Bahkan roti gandung Tidak pernah kenyang Dalam perut beliau S.W.T Maka ketika ditegur Atau Dipersilahkan Untuk makan Beliau mengingat Masa yang lalu Mengingat kekasihnya S.W.T Maka beliau Kemudian Enggan untuk makan Enggan untuk makan Walaupun sebetulnya Saatnya Abu Hurairah Makan pun Tidak ada masalah Halal baginya Tapi demikianlah Mereka mempunyai contoh Teladan Yaitu Rasulullah S.W.T Nah disini Menjelaskan kepada kita Yang pertama Tentang Ketika kita Membuat makanan Kita ingin Mengundang orang Untuk makan Di makanan kita Hendaknya Kali orang-orang yang baik Orang-orang yang soleh Yang memakan Makananmu Sebagai mana Disabdakan oleh Nabi S.W.T La tusahib Illa mu'minan Wa la ya'kulu Ta'amaka Illa ta'qiyun La tusahib Illa mu'minan Jangan kamu Menjadikan teman Yang baik Teman yang dekat Kecuali seorang mu'min Yang beriman pada Allah Beriman pada Rasulnya S.W.T Dan janganlah makan Makananmu Kecuali orang Yang bertakwa Maka pada dasarnya Ketika kita Mengundang makan Yang makan Di rumah kita Ketika kita Membuat makanan Yang pertama Dan utama Kita mengundang Orang-orang yang baik Orang-orang yang soleh Orang-orang yang taat Pada Allah S.W.T Untuk makan Dari makanan Kita Kemudian Hadis ini juga Menjelaskan kembali kita Bahwa kita Tidak dilarang makan Dari makanan Makanan yang baik Makanan-makanan yang halal Yang dilarang adalah Sikap berlebihan Kulu Wa syurubu Wa yatusrifu Makanlah Minumlah Dan jangan kalian Berlebihan Jadi boleh seorang makan Makanan-makanan yang baik Makanan yang halal Makanan yang sehat Tidak dilarang oleh agama ini Tapi semua pada batasnya Jangan berlebihan Jangan tabdir Menghambur-hamburkan makanan itu Kadang-kadang buat Makanan lebih Tidak ada yang makan Ini tabdir namanya Ya Maka dari itu kita Tidak dilarang oleh agama Allah Makan dari yang halal Makan dari yang baik Selama semua itu ada-ada Pada porsinya Pada batasannya Tidak berlebihan Dan tidak Dabdir Kemudian hadis ini juga Menjelaskan kepada kita Tentang Bagaimana Semangat para sahabat Radhiallahu anhum Salah satunya adalah Abu Hurairah Radhiallahu anhum Dalam beriktidak Dalam menjadikan Nabi SAW Sebagai contoh teladan Dalam kehidupannya Contoh teladan Dalam menahan diri Dari mengikuti Syahwat Syahwat ini memanggil Kepada sesuatu yang Ledhat-ledhat Tapi kita perlu Memiliki Pengendalian Dalam diri kita Kalaupun makan Secukupnya Jangan berlebihan Kita melihat Abu Hurairah Radhiallahu anhum Ketika makanan Ada depannya Depan matanya Tapi beliau Kemudian menahan dirinya Mengingat Kekasihnya Sallallahu anhum Maka beliau Kemudian menolak Untuk makan dari Daging Atau dari kambing Tersebut Kemudian juga Hadis ini Menjelaskan kepada kita Tentang bolehnya Seorang Menolak Undangan makan Karena satu hal Ya jadi Tidak mengapa Karena pada dasarnya Kalau kita diundang Untuk makan Dan makanan yang halal Makanan yang baik Tidak ada acara Macam-macamnya Dalam Undangan tersebut Maka Kita harus Mendatanginya Ya Bahkan orang yang Tidak mendatangi Undangan itu Dianggap sebagai Telah berbuat Satu Maksiat Namun apabila Ada penghalang Yang menghalangi Seseorang Ada ulur Yang menjadi alasan Baginya untuk Tidak menghadirinya Maka ini Dibolehkan Ya menolak Undangan tersebut Karena suatu hal Karena suatu Hal Kemudian juga Hadis ini menjelaskan Kepada kita tentang Keadaan kehidupan Nabi Alayhi salatu wassalam Yang digambarkan oleh Sahabat Abu Hurair Radiyallahu anhu Bahwa beliau Alayhi salatu wassalam Selama hidupnya Tidak pernah kenyang Makan dari Roti Gandum Dari gandum Yang halus Alayhi salatu wassalam Beliau mengejar Ridha Allah Dan beliau ada Contoh teladan Bagi umat ini Ya Maka marilah Kita jadikan betul-betul Beliau sebagai contoh Teladan Dalam Semua aspek kehidupan ini Akhlaknya Akidahnya Ibadahnya Walaupun tidak mungkin Sama persis dengan beliau Tidak mungkin Tapi beliau ada contoh yang terbaik Ikutilah beliau Kemudian hadis yang berikutnya Kata Al-Imam Al-Nawawiyu Rahimahullah Ta'ala Wa'an Anas Radiyallahu anhu Qal Tandari Anas Yaitu Anas Bin Malik Radiyallahu anhu Beliau berkata Qal Lam yakulin Nabiyu Sallallahu Alayhi wa sallam Ala khihwanin Hatta mat Wa ma'akala Khubzan Murakakan Hatta mat Hadis Ribad Imam Al-Bukhari Di dalam Kitab Sohinya Jadi Anas Bin Malik Seorang pelayan Rasulullah Rasulullah Beliau melayani Nabi Alayhi wa sallam Yang selama Kurang lebih Sepuluh tahun Anas bin Malik Qal Kata beliau Lam yakul Anabiyu Sallallahu Alayhi wa sallam Ala khihwanin Hatta mat Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Tidak pernah Makan Sebuah hidangan Sampai Beliau meninggal Ya Wa ma'akala Khubzan Murakakan Hatta mat Wa ma'akala Khubzan Murakakan Hatta mat Dan beliau Tidak pernah Makan Dari roti Yang Lembut Roti Yang besar Tipis Lembut Tidak pernah Belum Makan Dari roti Itu Sampai Belum Meninggal Alayhi wa sallam Kemudian Meniwet Yang lain Kata Anas Anas bin Malik Radiyallahu Anhu Dan Nabi Sallallahu Sallallahu Tidak pernah Melihat Syatan 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 Samiton Di Ayni Hikot Tidak pernah Melihat Atau Menemukan Atau Makan Dari kambing Yang Samit Dengan Mata Kepala Beliau Apa Si kambing Syamit Syatan Syamiton Yang Perlu Diketahui Bahwa Ketika Seorang Menyembeli Kambing Ada Yang Dikuliti Kambing Dikupas Dikuliti Dilepas Dari Dagingnya Itu Pada umumnya Demikian Nah Ada Cara Yang Lain Ini Yang Disebut Dengan Syat Syamit Dan Ini Tidak Banyak Orang Melakukannya Yaitu Kambing Itu Tidak Dikuliti Tetapi Bulu Dari Kambing Itu Dibersihkan Bagaimana Caranya Caranya Dengan Menyiram Air Panas Air Panas Mendidih Setelah Kambing Disembeli Kemudian Disiram Air Panas Mendidih Pada Kambing Tersebut Kemudian Dilepas Dengan Alat Entah Pisau Atau Yang lainnya Untuk Mengeluarkan Bulu Kambing Itu Sehingga Tinggal Kulitnya Dan kulitnya Menjadi Bersih Akhirnya Disebut Dengan Oleh Anas Bin Malik Yaitu Syatan Syami Syatan Samyutan Jadi Kambing Yang Tidak Dikuliti Tapi Hanya Bulunya Yang Dikeluarkan Kemudian Dipotong Potong Lalu Dimasak Dengan Kulitnya Yang Sudah Dibersihkan Dari Bulu-bulunya Nah Nabi Alayhi Salatu Assalam Tidak Pernah Menyaksikan Atau Melihat Apalagi Makan Dari 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 Kambing Demikian Ini Menunjukkan Pola Hidup Sederhana Yang Dilakukan Atau Yang Dijalani Oleh Nabi Alayhi Salat Wassalam Ya Beliau Berharap Dari Allah Azza Wajalla Sehingga Amal Ibadah Yang Lebih Utamakan Urusan Perut Seperlunya Secukupnya Tidak Berlebihan Tidak Macem-macem Apa yang Dihidankan Beliau Makan Tidak Mencela Makanan Alayhi Salat Wassalam Hamba Yang Sangat Bersyukur Paling Bersyukur Kepada Rabbnya Allah Azza Wajalla Dan Beliau Beri Contoh Kepada Kita Salallahu Alayhi Salam Dan Hadis Ini Menjelaskan Kepada Kita Tentang Pola Hidup Zuhud Yang Ditunjukkan Nabi Sallallahu Sallam Dan Dijalani Oleh Beliau Alayhi Salatu Sallam Serta Berpaling Dari Kelezatan Kelezatan Kehidupan Ini Ya Kelezatan Kelezatan Kehidupan Kehidupan Dunia Ini Dan Selalu Mengendalikan Diri Dari Syahwat Mengendalikan Diri Syahwat Mencakup Makanan Minuman Harta Dunia Dunia Ini Ini Kaitan Dengan Syahwat Bila Selalu Berupaya Mengendalikannya Tapi Hidup Dengan Seadanya Tidak Mengikuti Pola Hidup Orang-orang Bermewahan Dan Kehidupan Mereka Yang Cenderung Menimbulkan Kesombongan Dalam Diri Meramehkan Orang Lain Merasa Diri Paling Hebat Diri Paling Kaya Ini Pola Hidup Orang Yang Permegah-megaan Bermewahan Dalam Kehidupannya An-Nabi A.S. Berlepas Diri Dari Sifat Tersebut Beliau Menjauhi Perbuatan Tersebut Kembali Kepada Apa Beliau Mengetahui Betul Hakikat Dari Hidupan Di Dunia Ini Kemudian Hadis Yang berikutnya Dari An-Nu'man Bin Bashir Radiyallahu Anhum Ma Qal Dari An-Nu'man Bin Bashir Radiyallahu Anhum Beliau Berkata La Qadar Aytu Nabiyyakum Sallallahu Aleyhi Wasallama Wa Ma Yajidu Min Ad-daq Li Ma Yamla Bi Batna Hu Hadis Dari Imam Muslim Kata An-Nu'man Sungguh Aku telah Menyaksikan Nabi Kalian Jadi Melihat Dengan Mata Kepalaku Melihat Nabi Sallallahu Wai Sallallahu Wa Korma Yajidu Min Ad-daq Lim Yam La Ubi Batna Beliau Pernah Tidak Mendapatkan Korma Yang Jelek Pun Untuk Memenuhi Perut Beliau Jangan Korma Yang Baik Korma Yang Sederhana Ya Itu pun Beliau Tidak Mendapatkannya Pernah Pada Suatu Saat Aku Saksikan Dengan Mata Kepalaku Kata Numan Bin Bashir Juga Hadis ini Menggambarkan Kepada Kita Kondisi Zaman Itu Yang Dihadapi Oleh Nabi Sallallahu Assalam Dan Penuh Kesabaran Dan Ketabahan Ya Karena Beliau Orang Yang Betul-betul Menyadari Tugas Dan Misi Beliau Membawa Risalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Bukan untuk Berselang-selang Di dunia Ini Maka Keadaan-keadaan Yang sulit Dan Menyulitkan Di saat Itu Tetap Dihadapi Dengan Penuh Kesabaran Dan Ketabahan Alihissalat Wassalam Tidak Ada Manusia Yang Lebih Sabar Dari Rasulullah Sallallahu Ujian Ujian Demikian Besar Yang Allah Berikan Kepada Beliau Allah Timbakan Kepada Beliau Tapi Semua Dihadapi Dengan Tegar Semua Dihadapi Dengan Iman Kepada Allah Semua Beliau Hadapi Dengan Keyakinan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Beliau Ada Manusia Termulia Sallallahu Alayhi Sallam Ketika Beliau Berdakwa Dalam Keadaan Sulit Ditinggal Mati Oleh Isterinya Oleh Isteri Yang Tercinta Umul Muminin Khadijah Binti Khuailid Khadiyallahu Anha Ditinggal Mati Oleh Pamannya Yang Juga Ikut Membela Da'wah Beliau Meskipun Pada Akhirnya Beliau Tidak Masuk Islam Ditinggal Mati Beliau Sabar Beliau Tabah Beliau Diusir Dari Negerinya Negeri Yang Paling Beliau Cintai Yaitu Kota Mekah Harus Keluar Dari Mekah Menuju Ke Madinah Dalam Peperangan Peperangan Dalam Da'wah Dilem Paribatu Diusir Dari Ta'if Dan Yang Lainnya Sallallahu Kebanyakan Anak Beliau Meninggal Sebelum Beliau Meninggal Beliau Hadapi Dan Penuh Ketabahan Penuh Kesabaran Alayhi Salatu Wassalam Maka Tidak Ada Yang Lebih Baik Menjadi Contoh Kita Sebagai Umat Islam Umat Rasulullah Untuk Menjadikan Beliau Contoh Teladan Dalam Semua Kehidupan Atau Aspek Kehidupan Kita Ketabarahan Kesabaran Dalam Beribadah Pada Allah Ta'ala Sallallahu Apa yang Diceritakan Oleh Anuman Bin Bashir Radiyallahu An Huma Ini Menunjukkan Bahwa Beliau Tidak Mengejar Dunia Dan telah Sering Dijelaskan Beliau Ada Orang Yang Paling Mengetahui Tentang Kehidupan Dunia Ini Dan Seyogja Setiap Orang Mumin Mengetahui Hakikat Dunia Ini Akan Ditinggalkan Semua Akan Dilepas Harta Kedudukan Jabatan Wanita Istri Dan Yang Lainnya Yang Kita Cintai Di Dunia Ini Akan Ditinggalkan Ya Maka Jangan tergiur Dengan Dunia Ini Seorang Harus Tahu Dirinya Persiapkan Kehidupannya Untuk Sesudah Kematian Ini Yang Terbaik Ini Manusia Paling Cerdas Ya Yaitu Mempersiapkan Kehidupannya Untuk Sesudah Kematian Hadis Yang Berikutnya Ansahal Bin Sa'ad Radiyallahu Anhu Kata Imam An-Nawabi Rahimah Allah Ta'ala Terisahal Bin Sa'ad Radiyallahu Anhu Beliau Berkata Dari Sahal Bin Sa'ad Radiyallahu Anhu Beliau Mengatakan Nabi Atau Rasulullah S.A.W Tidak Pernah Melihat Tidak Pernah Menemukan Roti Yang Putih Yang Terbuat Dari Gandum Yang Halus Mulai Atau Semenjak Beliau Diutus Oleh Allah S.W 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 Dipanggil Oleh Allah S.W Tidak Pernah Mendapatkan Roti Yang Halus S.W S.W Fakilalahu Maka Ditanyakan Kepada Sahal Bin Sa'ad Halkan Alakum Fi Ahdi Rasul S.W S.W Menakhil Apakah Di zaman Rasul S.W Dahulu Ada Ayaan Yang Untuk Mengayah Gandum Yang Kasar Dikeluarkan Yang Halus Apa Ada Di zaman Itu Kata Sahal R. S.W S.W Maka Rasul S.W S.W Mun Kata Sahal Rasul S.W 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 Tidak Pernah Melihat Ayaan Atau Pengayah Itu Mulai Beliau Diuds S.W 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 Beliau Tidak Pernah Melihat Alat Yang Menghaluskan Atau Yang Memisahkan Yang Kasar Dan Yang Lembut Yang Halus Fakilalahu Kemudian Ditanyakan Pula Kepada Sahal Bagaimana Dahulu Kalian Makan Gandum Yang Tidak Di Diayak Tidak Dibersihkan Tidak Dipisahkan Antara Halus Dan Yang Asar Kata Beliau Sahal Rasul Allah An Kunna Natahanuhu Fananfuhu Fananfuhu Dahulu Kami Menumbuknya Ya Menghancurkan Yang Ditumbuk Ya Kemudian Kami Biarkan Di Angin Ya Dilepas Angin Yang Halus Terpisah Dari Yang Kasar Fananfuhu Kemudian Kami Meniupnya Jadi Yang Kasar Terpisah Dari Yang Halus Faya Tirum Matar Maka Yang Kasar Terpisah Dari Yang Yang Halus Dan Apa Yang Tersisa Itulah Yang Kami Jadikan Sebagai Bahan Untuk Roti Nah Ini Juga Hadis Ini Menjelaskan Kepada Kita Tandang Kehidupan Zaman Dahulu Bagaimana Sulitnya Kehidupan Itu Kalau Zaman Sekarang Masya Allah Segala Macam Ada Ya Jadi Semua Jenis Gandum Yang Halus Yang Cair Yang Kasar Semua Ada Di zaman Dahulu Tidak Manusia Hidup Dengan Sesuai Keadaan Pada Saat Itu Ya Dan Ini Menunjukkan Keselahanaan Rasulullah S.A.W. Dan Kehidupan Beliau Dan Beliau Ada Orang Yang Sabar Dan Tabah Dalam Menghadapi Kehidupan Ini Nah Hadis ini Menjelaskan Bagaimana Para Sahabat R.A.W. Pola Hidup Mereka Makanan Mereka Ya Kemudian Juga Hadis ini Menjelaskan Bagaimana Kita Supaya Meninggalkan Pola Hidup Permewah Memahan Pola Hidup Bergengsi Kalau Makanan Pakaian Minuman Ya Kalau Makan Makan Yang Mahal Pakaian Yang Mahal Subhanallah Ya Sekarang Akan Dunia Dia akan Dibawa Oleh Seorang Ketika Mati Panas Buang Ditinggalkan Dia Kita Tidak Dilarang Untuk Mensyukuri Allah Memanfaatkan Nikmat Nimat Allah Dan Sebaik Baiknya Tapi Kembali Kepada Pola Hidup Sederhana Yang Ini Merupakan Ajaran Rasulullah Sallallahu Sallam Kepada Umat Ini Karena Memang Pola Hidup Yang Cenderung Kepada Permewah Permewahan Ini Akan Melalaikan Manusia Sehingga Hidupnya Itu Pikirannya Konsentrasinya Hanya Mencari Barang Barang Yang Bagus Sehingga Kemudian Bisa Melupakan Dia Dari Beribadah Pada Allah Maka Hidup Sederhana Makan Sederhana Minum Sederhana Ini Adalah Merupakan Tuntunan Dari Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Kepada Kita Kemudian Juga Hadis ini Menjelaskan Kepada Kita Tentang Perhatian Para sahabat Radiyallahu Anhum Mereka Mencermati Kehidupan Nabi Sallallahu Sallam Untuk Mereka Ambil Pelajaran Darinya Mengambil Hikmah Menjadikan Beliau Contoh Teladan Maka Benar Apa yang Disabdakan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Khairun Nasi Qarni Sebaik Baik Manusia Adalah Generasiku Yaitu Para sahabat Radiyallahu Anhum Ajma'in Thumma Alladhina Yalunahum Kemudian Generasi Yang datang Sesudah Mereka Yaitu Para Tabi'in Thumma Alladhina Yalunahum Kemudian Generasi Yang datang Sesudah Mereka Yaitu Atba'u Tabi'in Atau Tabi'u Tabi'in Itulah Generasi Yang terbaik Dari Generasi Manusia Tiga Generasi Pertama Dari Umat Ini Mereka Generasi Yang terbaik Oleh Karena Itu Apabila Kita Ingin Juga Menjadi Atau Mencontohi Generasi Yang terbaik Ya kita Harus Belajar Menuntut Ilmu Mempelajari Sahabat-sahabat Nabi Sussalam Bagaimana Mereka Demikian Pula Tentu Yang pertama Siroh Nabi Sussalam Perjalanan Beliau Dan para Sahabatnya Ya Karena Mereka Contoh Teladan Bagi Kita Maka Sayurinya Ya kau Muslimin Apalagi Zaman Yang penuh Dan Kemudahan Untuk Kita Memanfaatkan Waktu Kita Dengan Sebaik Baiknya Membaca Yang Bermanfaat Daripada Membaca Hoax Yang Tidak Ada Gunanya Yang Menimbulkan Fitnah Ya Lebih Membaca Yang Bermanfaat Bagi Kita Yang Bisa Memberikan Perubahan Dalam Diri Kita Ya Seorang Mengetahui Ilmu Itu Bermanfaat Baginya Ketika Ada Perubahan Dalam Dirinya Kalau Tidak Ada Perubahan Pada Dirinya Bahkan Na'udhu Bila Kadang-kadang Lebih Cendung Kepada Yang Buruk Berarti Ilmu Itu Tidak Bermanfaat Ya Ilmu Itu Tidak Bermanfaat Ilmu Yang Bermanfaat Yang Merubah Pola Hidup Seseorang Dari 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 Kurang Baik Kepada Yang Lebih Baik Dari Yang Salah Kepada Yang Benar Dari Keliru Kepada Yang Tepat Itu Namai Ilmu Bermanfaat Makanya Kita Ini Di Zaman Yang Sudah Demikian Mudahnya Mendapatkan Ilmu Jangan Kita Siasiakan Era Taklit Buta Itu Sudah Harus Kita Tinggalkan Dulu 40 tahun Lalu 30 tahun Yang Lalu Kita Masih Enggah 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 Iya Baik Itu Dulu Zaman Sekarang Tidak Kita Harus Mempunyai Semangat Pertama Adalah Untuk Menyelamatkan Diri Kita Sebelum Yang Lainnya Kita Mati Tidak Bareng Tidak Bareng Dengan Guru Kita Dan Kiahi Kita Dan Ustadz Kita Masing Masing Membawa Amal Perbuatannya Maka Dari itu Harus Kita Renungkan Agar Kita Merobah Pola Hidup Kita Dari Dahulu Dalam Kejahilan Kepada Ilmu Dahulu Kita Ikut Ikutan Sekarang Tidak Mau Ikut Ikutan Jangan Ikut Ikutan Kecuali Yang Benar Kecuali Yang Baik Kita Harus Mengatakan Yang Keliru Itu Keliru Yang Benar Itu Benar Selama Ada Dalilnya Selama Ada Landasannya Dari Quran Dan Sunnah Meskipun Itu Semua Dengan Cara Yang Tentu Dengan Cara Yang Baik Maka Dari Tukang Muslimin Dan Muslimat Rahim Di Rahim Allah Di Satu Sisi Ketika Kita Melihat Zaman Yang Penuh Dengan Fitnah Penuh Dengan Cobaan Godaan Dan Seterusnya Di Sisi Lain Kita Melihat Sesuatu Yang Positif Mudahnya Ilmu Mudahnya Untuk Bertanya Mudahnya Mendapatkan Ilmu Dan Seterusnya Ini Mari Kita Manfaatkan Dan Sebaik Baiknya Maka Saya Katakan Kembali Sekali Lagi Era Taklit Buta Tinggalkan Sudah Berlalu Sekarang Zamannya Kita Berilmu Membaca Bertanya Membaca Kitab-kitab Para ulama Ya Meningkatkan Diri kita Kualitas Diri kita Kemudian Merubah Atau Mengadakan Perubahan Dalam Diri kita Ya Dalam Keluarga Kita Ini Saatnya Ya Maka Dari Itu Ilmu Yang Bermanfaat Adalah Ilmu Yang Merubah Seseorang Semua Itu Tentu Dengan Taufiq Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Taufiq Dari Allah Azzawajallah Oleh karena itu Kita selalu Minta pada Allah Kita beribadah Pada Allah Dan minta Pertolongan Pada Allah Ini adalah Dua kebutuhan Kita Yang paling Pokok Selama Hidup Kita Di dunia Ini Makanya Kita Diperintahkan Membacanya Mengucapkannya Setiap Hari Dalam 17 Rokaat Iyakana Abudu Wa Iyakana Seta'in Hanya Kepada Engkau Ya Allah Beribadah Dan Hanya Kepada Engkau Ya Allah Kuh Mohon Pertolongan Ini Kebutuhan Pokok Lebih dari Makan Dan Minum Yang Dibutuhkan Oleh Seorang Hamba Dia Membutuhkan Ibadah Pada Allah Lebih dari Makan Dan Minum Tentu Ibadah Yang Benar Bukan Ibadah Yang Dibuat-buat Bukan Ibadah Yang Direkayasa Karena Ibadah Itu Ada Dasarnya Ada Contohnya Yaitu Nabi Sallallahu Sallam Sebagai Contoh Teladan Ya Kemudian Kedua Minta Pertolongan Allah Karena Kita Hidup Dirong-rong Oleh Hawa Nafsu Kita Dari Dalam Diri Kita Dan Kita Dirong Oleh Syaiton Dari Luar Untuk Menyesatkan Kita Untuk Memalingkan Kita Dari Kebenaran Kepada Kebatilan Dari Terusnya Maka Sudah Seyogyanya Seorang Amba Betul-betul Melaksanakan Dua hal Ini Tadi Ibadah Dan Selalu Minta Pertolongan Kepada Allah S.W.T Sampai Akhir Kehidupan Kita Beribadah Kepada Rabbu Sampai Kematian Datang Kepadamu Ini Menjukan Ibadah Itu Sampai Mati Sampai Putus Nyawa Kita Dicabut Selesai Masa Untuk Ibadah Tapi Selama Kita Masih Hidup Kita Diperintahkan Dan Kita Membutuhkan Ibadah Itu Dan Membutuhkan Pertolongan Minta Pertolongan Pada Allah S.W.T Siang Dan Malam Pertolongan Supaya Hati Kita Tetap Yang Membolak Balik Hati Manusia Tetap Hati Seagamamu Karena Agama Allah Dirong Rong Oleh Syayatin Al Ins Wal Jin Tapi Tidak Mungkin Mereka Mengalahkan Tidak Mungkin Mereka Mereka Mengalahkan Agama Allah Karena Agama Allah Yang Membelanya Allah Yang Menjaganya Allah Yang Memeliharanya Dan Yang Akan Sia Sia Mereka Yang Berupaya Merongrong Agama Allah Dengan Pemikiran Mereka Dengan Hawa Nafsu Mereka Ini Yang Akan Terkena Dampaknya Mereka Sendiri Allah Tetap Dengan Agamanya Allah Membelah Agamanya Maka Jadilah Kita Penolong Agama Allah Jangan Menjadi Penolong Agama Syaiton Nabi Isa Allah Sebutkan Al Quranul Karim Dan Ingatlah Ketika Isa Bin Maryam Mengatakan Kepada Al Hawari Sahabat Sahabat Dekatnya Siapakah Yang Menolong Aku Dalam Membelah Agama Allah Maka Orang Sahabat Sahabat Dekat Dari Nabi Isa Mengatakan Nahu Ansar Allah Kamilah Yang Menolong Agama Allah Nahl Ansar Allah Tapi Pula Seorang Muslim Dia Ucapkan Deslisannya Bertekat Dengan Hatinya Padias Menolong Agama Allah Ta'ala Minimal Melaksanakan Apa Allah Perintahkan Menjauhi Apa Yang Dilarang Menjauh Menjauh Apalagi Menyebarkan Ilmu Menyebarkan Tauhid Menyebarkan Sunnah Di Tengah Tengah Dan Arus Syirik Dan Seterusnya Maka Orang Yang Buka Jalan Tauhid Membuka Jalan Bagi Sunnah Nabi Al-Iman 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 Sarana Penyubur Keimanan